Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Agung daily vlog di video kali ini saya akan unboxing dan mereview dan bagaimana nanti proses pemasangannya ini adalah steering damper atau orang menyebutnya stabilizer dengan brand matris yang sudah carbon kevlar yang akan saya gunakan di Ninja 250 fi saya ini saya tutup karena privasi Oke mungkin penasaran bagaimana dalamnya langsung saja kita unboxing let's go oke di depan kita ada dua box yang dimana ini adalah untuk stabilizer nya dan ini adalah bracket nya jika kalian ingin membelinya pastikan cocok untuk motor yang akan digunakan untuk steering damper nya biasanya universal bisa digunakan di semua motor hanya yang kalian harus pastikan adalah bagian bracket nya bracket nya harus sesuai dengan motornya Oke mungkin kita akan buka dulu di bagian bracket nya oke sebelumnya ini adalah warnanya hitam tapi ketika saya request ke penjualnya ternyata bisa dianodize jadi buat teman-teman yang berminat untuk membelinya bisa membelinya di sistem motorsport yang yang linknya saya cantumkan di deskripsi nah ini adalah bracket nya jadi warna aslinya adalah hitam yang sudah dianodize ulang karena memang agak sulit untuk mencari bracket warna biru ya warnanya cukup bagus dan anodize nya pun sangat rapih ya dan ini adalah bagian penguncinya nah nanti kita akan kunci di bagian bawah tanki nya lalu kita baut menggunakan baut yang sudah disediakan saya disediakan bautnya dan ini adalah bagian yang nanti akan kita pasang di bagian stangnya karena motor saya masih menggunakan stang lama yang di stangnya itu ada dua baut nah jadi saya masih menggunakan bracket ini mungkin untuk bagian bracket nya cukup itu saja kita pindahkan sini oke langsung saja kita ke bagian intinya yaitu bagian dari steering dumpernya kita balik di dalam kemasan disini sudah terlihat ya brandnya brand matris langsung saja kita buka di dalam pembelian kalian akan mendapatkan satu bracket yang digunakan untuk mengunci steering dumpernya di stang nanti lalu kita ke bagian steering dumpernya Oke di bagian stabilizer setirnya ini dia sudah carbon kevlar dan di bagian ininya dia sudah nikel plating ya nikel coating yang memberikan dampak yaitu eh sangat lembut sekali sangat halus Oke sering damper matris ini tipenya adalah progresif apa itu progresif jadi ketika dalam kecepatan normal dia akan ringan dia bisa digerakkan bisa dibelok-belokan tapi ketika kita mulai kecepatan tinggi dan setir mulai terasa bergetar dia akan otomatis mengunci menjadi berat jadi kita lebih safety ketika kita gunakan untuk menikung ataupun kecepatan tinggi dalam keadaan lurus misalnya drag ya untuk balap ini sangat cocok jadi saya rekomendasikan brand matris ini Oke untuk secara penggunaannya adalah disini ada 16 klik untuk setelan yang paling kecil nomor dua ini adalah setelan paling ringan dan ini cocok untuk di dalam kota ketika macet-macetannya lalu ketika kita mulai di jalan yang mulai normal jalan lancar kita bisa naikkan lagi kesetelannya lebih berat misalnya enam atau tujuh itu mulai terasa berat dan ketika kita gunakan untuk balap untuk di jalur lurus misalnya di circuit nah ini cocok untuk setelannya 14-16 ini karena sangat berat sekali jadi eh saya saya anjurkan penggunaannya sesuai dengan kondisi jalan dan peruntukannya ya untuk sehari-hari atau untuk balap Oke mungkin cukup sekian review singkat dan unboxing dari saya langsung saja kita ke proses pemasangannya di Ninja 250 fi saya yuk let's go selamat menikmati 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 selamat menikmati